Hai teman-teman, kita balik lagi nih Kali ini, saya mau nge-review tempat makan teman-teman Lokasi tempat makan ini, 20 meter sebelum tempat wisata Situwana Yasa Dan nama tempat makan ini mirip loh sama toko online yang ada di Indonesia Mungkin kalian udah pada tau ya Toko online apa itu? Oke, saya mau mencoba mereview tempat makan yang bernama Foodpedia 88A Meskipun namanya mirip, tempat makan Foodpedia 88A ini bukan milik toko online yang ada di Indonesia teman-teman Ada apa aja sih dalamnya? Yuk langsung aja kita cek Nah ini untuk tempat parkirnya teman-teman Gimana? Luas ya tempat parkirnya Dan udara disini tuh sejuk banget teman-teman Suka pemandangannya oke punya selamat menikmati tempat makan foodpedia 88A ini memiliki ruang makan indoor dan outdoor teman-teman yuk kita intip yang indoor terlebih dahulu selamat menikmati tempatnya instagramable banget temen-temen cocok nih buat temen-temen yang hobi untuk foto-foto selfie dan dikarenakan saya datang di hari weekday jadi pas banget nih temen-temen tempatnya lagi gak terlalu rame jadi bebas bisa foto kesana kemari selamat menikmati nah ini untuk tempat makan yang outdoornya temen-temen gimana? bagus ya meskipun outdoor tapi udara disini itu sejuk banget loh temen-temen juga pemandangannya oke punya temen-temen foodpedia 88A ini menyediakan musol yang diperlukan juga loh yuk kita lihat nah ini untuk menu-menunya temen-temen menurut saya sih dengan restoran sebagus ini harganya masih relatif murah temen-temen temen-temen bisa lihat sendiri ya baik temen-temen sekian review dari saya kali ini semoga bisa membantu kalian untuk menambah referensi tempat makan di daerah Purwakarta dan sekitarnya oke cukup itu aja temen-temen info yang dapat gua bagikan semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe sub indo by broth3rmax